Hai persip Bandung-persip 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 Bandung eh 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 Halo teman-teman semuanya ada di rumah Bagaimana puasannya hari ke-12 ya betul 12-12 udah puluh hari kedua bulan Ramadhan ya Bagaimana masih lancar masih semangat lancar 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 karena berjumpa lagi di persip update bersama saya mati dan serisa Ramadhan yang tentunya kemana-mana kamu dengan tiga informasi terupdate tentang persip Bandung-persip ini dia berita pembuka kita di persip update untuk hari ini ada pemberita apa nih Ray nah ini masih tentunya berkaitan ya dengan pertandingan akan dilaksanakan esok hari ya itu antara persip Bandung versus persi Solo di Stadion Pakansari Bogor pada hari Selasa 4 April 2023 sebelumnya yang kita berharap banget ya bisa kalau pindahin venue-nya ke GBLA berhubung Piala dunianya nggak jadi tapi ternyata emang Panpe memilih untuk tetap digelar di Stadion Pakansari dan kabar baiknya pertandingan ini bisa disaksikan langsung oleh para Bobotong semuanya yang mau yang udah kangen sama persip Bandung yang ingin nonton home nya persip Bandung lagi bisa langsung menyaksikan di Stadion Pakansari besok dan tapi berbedanya kalau ini hanya ada dua tribun yang dibuka yaitu ada tribun Barat Utara dan juga tribun Timur Nah untuk itu itu harganya untuk tribun Barat Utara harga itu Rp150.000 dan untuk tribun Timur itu harganya Rp100.000 per tiket jadi bagi yang para Boboto yang biasanya mungkin nontonnya di VIP atau sekarang belum bisa dulu karena hanya dua tribun itu yang dibuka Nah kalau misalnya kalian yang di rumah pengen away enggak away langsung di websitenya persip.co.id atau misalnya udah punya aplikasinya bisa langsung beli di sana seperti biasa nanti kalau misalnya udah dapet tiketnya tinggal ditukarin deh nanti di hari-hari sekitar Stadion Pakansari kayak gitu seru dong ya berarti besok ini pertandingan antara versi Bandung melawan versi Solo ya tentunya bakal dihadir oleh para Boboto so langsung sekarang dong ya langsung cek websitenya persip.co.id langsung juga beli tiketnya untuk besok kita memperiakan pertandingan antara versi Bandung yang melawan versi Solo. Nah tribuner selanjutnya ada berita kedua nih ada apa Kang Riswan? Nah ini berita kedua dari versi Bandung versi update atau versi Bandung ya untuk hari ini yaitu tentang pertandingan antara versi Bandung melawan versi Solo yang akan di adakan besok di Stadion Pakansari Bogor ya yang tentunya ini akan ada beberapa pemain versi Bandung yang ternyata akan absenirei dan juga para Boboto nih yang akan tidak dikesertakan oleh Luis Mila untuk pertandingan esok hari. Nah yang pertama ini yang bakal absen yaitu ada Daisuke Sato ya yang ternyata ini dikarenakan dirinya mendapatkan kartu kuning saat melawan Persija Jakarta dan menjadi kartu kuning ke-10 yang didapatkannya di musim ini. Kebanyakan ngeganjel ya Sato ya. Betul. Nah selanjutnya juga ini ada Zalnando dan juga Davide Ferumakik juga yang tidak akan dibawa ya oleh Luis Mila besok dikarenakan memang kedua pemain tersebut ini mengalami cedera seperti itu. Masih proses pemulihan ya. Betul, betul sekali. Nah tentunya juga selain itu ada juga dua pemain yang sangat disayangkan juga ini tidak akan dibawa oleh Luis Mila ya dikarenakan ini kedua pemain tersebut akan bertanding juga ya atau pemusatan latihan juga untuk TNAS Indonesia U22 di Jakarta dimulai pada tanggal 1 hingga 26 April mendatang yaitu ada Beckham Putra Nugraha dan juga Satrio Azhar. Jadi itulah beberapa pemain yang mungkin dikatakan besok akan absen ya bertanding melawan versi solo kayak gitu. Iya nggak apa-apa walaupun misalnya pada absen semoga pemain pelatisnya yang main-main juga bisa tampil maksimal ya berhubung ini adalah tiga laga terakhir juga kita lupakan yang kemarin walaupun kalah dari versi Jena kita lupakan yang itu kita move on kita pengen melihat pertandingan terbaik ya kan kemarin Luiz Mila bilangnya memang mengakui bahwa permainan saat melawan versi Jakarta itu bukan yang terbaik dari anak-anaknya semoga nanti lawan versi Solo bisa menampilkan taktik yang di awal seperti di awal putaran kedua ya mereka bagus banget mainnya taktiknya terus juga tikitalkannya kelihatannya semoga nanti kita bisa nyaksiin it lagi ya di akhir musim ini semangat ya teman-teman versi Bandung banget tribuners ini dia berita ketiga di Persib update untuk hari ini ada berita apa nih Ray yang terakhir ini lebih ke itung-itungan kali ya kira-kira Persib Bandung bisa finish di posisi keberapa betul akhir musim ini jadikan kita udah tahu ya bahwa PSM Makassar kemarin tepatnya di pekan ke-32 sudah mengunci gelar juara Liga 1 2022-2023 Kongres PSM Makassar tapi untuk Persib Bandung ya kemungkinan besar memang akan finish di posisi runner-up ya seperti musim lalu tapi jangan senang dulu karena tiga tim di bawah persbang itu masih sangat kemungkinan untuk menyalip Persib Bandung berhubung kayak gitu seperti kawas juga ya ya seperti yang kita tahu ya kalau misalnya persi Jakarta ada posisi ketiga sangat berhimpitan nama persi Bandung persi Jakarta mengolik 57 gol 57 poin yang artinya kapanpun ya Persi Jakarta menang di sisa tiga laganya dan kapanpun persi Jakarta menang di sisa tiga laganya Pak si Jakarta anak-anak kita Masdal ini bisa langsung menyalip persi Bandung di posisi runner-up nah selain persi Jakarta nih ada juga kedua tim lainnya yang berdiri atau duduk di posisi ke-4 dan juga lima ada Bali United sama Bernio FC nah keduanya ini sama-sama mengoleksi sejauh ini 51 poin dan masih punya beberapa laganya juga dan keduanya ini sampai pertandingan terakhir di musim ini tuh poin maksimalnya adalah puluh jadi konsep Persib Bandung tidak berhasil untuk memenangkan tiga laga yang tersisa ini maka bukan enggak mungkin besi Jakarta Bali United dan juga Borneo FC bisa kapan aja menyalip seperti itu jadi lumayan juga ya ini untuk tiga pertandingan terakhir ini pasti Bandung mudah-mudahan aduh mudah-mudahan lumayan menangkan ya juga dan mudah-mudahan juga di tiga pertandingan terakhir pasti Bandung mainnya juga selalu bagus ya biar terus merundung aduh biar ada lah biar terkunci ini posisi runner-up ya Iya betul pun kita udah enggak apa-apa asrah juara tapi kalau misalnya itu Bandung bisa finish di posisi runner-up ya itu keren banget karena mengingat Louis Mia ini pelatih baru dulu juga dan datangnya pun di pertengahan musim putaran pertama jadi kalau misalnya emang bisa renaf ya keren banget gitu kan jadi please semoga Persib Bandung bisa finish posisi runner-up amin semangat Persib Tribuners itu dia tadi tiga informasi terupdate tentang Persib Bandung untuk hari ini jangan lupa untuk mengupdate informasi terkini seputar Persib Bandung lainnya di tribunjabah.id tribuncirbon.com dan juga Tribun Priangan.com jangan lupa juga untuk like comment dan juga subscribe YouTube channel kami di tribunjabah.id kalau gitu saya Reina Sukmwati seri ramadhan pamit undur diri di Persib update untuk hari ini sampai jumpa di Persib update berikutnya bye bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung hai he 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 he